yang pertama mengadoni kue teknik mengadoni kue ini bisa dengan cara menggunakan creamy metals aslo first yaitu mengocok margarin atau mentega selama waktu beberapa tertentu nah kalau warna margarinnya sudah kuning pucat seperti ini baru selanjutnya bisa kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya yang kedua membentuk kue, wangkan adonannya harus cukup padat dan harus rata permukaannya yang ketiga mengoven kue tahap yang pertama oven menggunakan suhu atau temperatur 140-50 derajat celcius untuk tahap yang kedua kue dipotong-potong lalu dikeluarkan dari loyang, loyang tidak perlu diolesi margarin seperti sebelumnya aslo first lalu di oven kembali sampai kering betul oke tips yang terakhir adalah proses pendinginan jengkanya itu wajib banget aslo first untuk dipindahkan ke cooling rack atau rak pendingin seperti ini dan untuk proses penyimpanannya simpan di dalam wadah tertutup yang kedap udara tapi harus make sure kalau si kukisnya itu benar-benar dingin selamat menikmati selamat menikmati